Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Umatku banyak yang mencintaiku, bahkan masih banyak yang setia, menciumi lantai, yang dimana lantai itu kalau dipikir-pikir sampai ini loh, hidup tidak di zaman Rasulullah, hidup tidak di zaman para sohabat yang masih dekat dengan Rasulullah. Kita hidup ditinggal Rasulullah 1.400 tahun, yang kita dengar hanya cerita, yang kita dengar hanya dongeng. Peninggalan beliau adalah Al-Quranul Karim, padahal di Al-Quranul Karim tidak ada sejarah tentang Rasulullah bagaimana dulu waktu perang, bagaimana sejarah dulu waktu Rasulullah itu mengemban amanah agama, hanya diceritakan tentang sholat Israq Merot yang nanti akan kita peringati di bulan Rojab. Ini loh panjenengan semua, kita semua masih setia, setia cium lantai sehari lima kali, padahal lantai yang semen cium itu bekas kaki tetanggamu. semen tidak segan, semen juga merasa nyaman, dan semen tetap setia, padahal sholat ini, itu bekas kaki kalau dinampakkan ini ribuan bekas kaki teman-temanmu. nanti kau ciumi, gak ngerti, tonggone semen kakinya kudisen, kakinya gudikan, kakinya kurapan, kakinya panuan, semen masih setia menciumi. Ini bukti bahwa cinta Rasul ini benar-benar terrealisasi sampai saat ini. Ini harus disyukuri, malam ini kita bersyukur benar-benar, bersyukur masih cinta Rasul, sholawat sudah dilantunkan tadi. Baik, sebelum pengajian yang lebih dalam, dikasih waktu 20 menit maksimal, krono guli ini selah adem, katanya begitu tadi. Ngaji di batasi, 15 menit, dan cak-cak-cak-cak, rampong, kemangan. Bapak, Ibu, yang dirahmatullahi wabarakatuh, ayo kita simak, karena ini maulid, kita membongkar sedikit saja, bisa dikasih waktu 15 menit atau maksimal 20 menit, berarti waktu tinggal 7 menit. Ayo nyanyi sih, nyanyi, tadi nyanyi-nyanyi tok, nyanyi tentang Rasulullah. Nabi Muhammad itu bukan dewa, Nabi Muhammad itu bukan seorang yang perkasa kuat seperti gak tedas bacok, gak tedas senapan, gak tedas tembak, gak mempan di panah. Rasulullah manusia biasa. Ayo kita nyanyikan, sebentar saja biar kita masuk, nanti manfaat jamaah yang diajarkan Rasulullah, Juga kita nyanyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa salimda Iman ala hamada Salli wa salimda Wal ala alihi wal ashabi Bima'u qadu wa hada Wal alihi wal ashabi Bima'u qadu wa hada Kanjeng Nabi Muhammad Amadiku manungso Kanjeng Nabi Muhammad Amadiku manungso Nanging orakaya lumray manungso Nanging orakaya lumray manungso Ayo kan Salli wa salim da iman ala ahmadan Wal ali wal asabi ma'ud wa hadan Wal ali wal asabi ma'ud wa hadan Balikkan jangan nabi iku kaya intan Balikkan jangan nabi iku kaya intan Kumpul karo cines wa tutu intan Kumpul karo cines wa tutu intan Salli wa salim da iman ala ahmadan Salli wa salim da iman ala ahmadan Wal ali wal asabi ma'ud wa hadan Wal ali wal asabi ma'ud wa hadan Stop Kang Saya jelaskan Sing orakaya jawa enggak ngerti Enek orang jawa Pak ketuanya orang jawa pak Bapak orang jawa bukan ini Jawa Melayu Tapi bisa ngomong jawa kan pak Jawa itu menyeluruh sa Indonesia itu ada Mas Jawa 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 mana Jawa Medan Mas Jawa Jawa mana Lampung Mas Jawa mana Jawa Kalimantan Saat ini saya balik Mas Melayu Melayu mana Melayu Jawa Enggak ada Mas samain asli mana Saya Palembang Palembang mana Palembang Jawa Tidak ada Yang ada terbalik Jawa Melayu Jawa Lampung Jawa Kalimantan Jawa Medan Eh pokoknya saya jelaskan Rasulullah Saya berdiri ya pak Biar agak longgar sedikit Rasulullah itu manusia Sama dengan pulau sampeyan Rasulullah itu Ya sama Rasulullah makan Rasulullah juga nikah Rasulullah punya anak Rasulullah berdagang Rasulullah juga lelah Rasulullah dibandemi watu Berdarah Rasulullah juga tidur Rasulullah juga lapar Rasulullah punya uang Rasulullah berdagang Persis Rasulullah bukan dewa Tapi beliau adalah utusan Allah Manusia terpilih Manusia yang dipilih oleh Allah Ini agar supaya kita ini Bahwa dijelaskan Nabi kita itu sama sejenis kamu Karena didiri Rasulullah Sebagai utusan Allah Menjadi seorang pemimpin Suri Tauladan Yang harus diambil Berambil contohnya Baik hidupnya Tutur katanya Berkeluarganya Cara makan Cara tidur Bahkan cara berdagang Sekalipun Kita disuruh mencontoh Rasulullah Ini sangat jelas sekali Bahwa Rasulullah ini adalah Contoh terbaik Bagi kita semuanya Allah tidak akan membuat Bumi ini Kalau Allah tidak Mencintai Rasulullah Tidak karena Rasulullah Allah tidak akan membuat Bumi ini Kalau tidak karena Rasulullah Allah tidak menciptakan Langit Dan seisinya Kalau tidak karena Rasulullah Allah tidak akan membuat Kita semuanya seperti ini Begitu hebatnya Rasulullah ini Maka dari itu Kita disuruh cinta Rasulullah itu Ada atau tidak Hidup di masanya atau tidak Kita disuruh mencintai Minimal mengenal beliau Mulai dari kecil Apa keistimewaan Rasulullah Rasulullah itu punya sifat sembilan Yang tidak dimiliki oleh manusia biasa Rasulullah punya sifat Sifat yang tidak dimiliki oleh Kulo sampean semua Sifat inilah yang membuat Beliau ini terbaik Termahal Terindah Dan orang yang paling bersih Dari dosa Sehingga sifatnya maksum Punya empat Sifat yang wajib kita ketahui Diajarkan Pak Ismail Dalam Munakosah nanti Sitiq, Amanah, Tablek, Fadonah Ini sudah diajarkan di kelas SD TKTPA Salah satunya adalah Punya sifat sembilan Sifatnya sembilan Dan Allah memberikan Kepercayaan kepada Rasulullah Punya empat Karakter kepribadian Sitiq adalah Jujur Amanah Dia dapat dipercaya Tablek Dia menyampaikan Apa yang diberikan Allah Fadonah Nggak sih cerdas Kepalanya beliau Sangat cerdas Kenal sekali Namanya Seumur hidup beliau Tidak akan pernah lupa Nama orang itu Bahkan Tertunda Sepuluh tahun kemudian Rasulullah masih ingat Kamu namanya ini Ini ketika jumpa Beda dengan Kulau Sampean Di perapatan Gambarnya Calek itu Berderet Sampai ngapali nama itu loh Sekarang lewat Satu jam kemudian Dinyala Calek siapa Nggak tahu Jadi ada punya Sifat Sembilan Mohon maaf Saya minum dulu Kering Saya juga akan Nyanyikan Ada Sifat Sembilan Saya bongkar Pas nanti Jam 21 20 menit Saya turun Ini sudah Diwanti-wanti Dengan beliau Pak Gulini Setelah adem Ini SMS yang Lebuh mana Hutan Tidak apa enak Aku ngajik di batas itu Tapi tidak apa-apa Memang benar ini Mau lutan Mau lutan Yang penting Mangani Nomor 1 Nomor 1 Khusus Ketemu ayu Ketemu ayu ting-ting Besok paginya Mandi wajib Rata-rata Ya begitu Pak Ismail Anak perempuan Anak perempuan head Keluarkan darah head Baru dia dikatakan Akil balik Anak Laki-laki Dia mimpi basah Rosno gak pernah itu Elingono sifat khusus Cacah songo Khusus Maring Kanjang nabi Oratau Ngimpi metumani Eku sifat Nomor siji Kabeng Bindo Rosso Angop Oratau Rosso Angop itu Begini Anak Terapi Kanjang nabi Babar Pisan Semong Sosu Genge Oratau Denta Terapi Rasulullah Gak pernah nguap Gak pernah Tidak pernah Sengantuk Apapun Roslo Tidak pernah nguap Ngablak Apa orang yang ada ini Bisa gak pernah nguap Kabeng Telulah Leroratau Mencok Marang Jasa Tenjang nabi Sebab Jasa Tipon Kanjang nabi Lunyutan Poten Lengani Nomor tiga Roslo Tidak pernah Lalat Hinggap Kepada beliau Ini sifatnya Rasulullah Yang selama ini Tidak dimiliki Yang lainnya Rasulullah Tidak pernah Dihinggapi Lalat Karena Badannya Wangi Keringat Wangi Bajunya Wangi Bahkan Banyak Sohabat itu Jauh Sebelum Rasulullah Hadir dihadapan Majlis Yang ada Di dalam Sohabat itu Sohabat Sudah tahu Ini Rasulullah Mau datang Jaraknya Masih 100 meter 200 meter Itu sudah Nampak Hidung ini Sudah Bisa Mendeteksi Bahwa Rasulullah Akan Dhadir Tidak pernah Rasulullah Dihinggapi Lalat Selama Hidupnya Peristiwa Peristiwa ini Pernah terjadi Ketika Rasulullah Hijrah Dalam perjalanan Mekah Menuju Madinah Kelelahan Di tengah Jalan Ada Hutan Hutannya Apakah Ada Pasir Hutan Ada Di sana Ada Hutan Yang berupa Kebun Kebun Kurma Dan Banyak Semak Belukar Di dalamnya Ketika Di sana Maka Rasulullah Menjumpai Melihat Beserta Rombongannya Melihat Bahwa Ada Hewan Satu Galak Hewan Itu Ada Ada Ular Kalajengking Ada Binatang Binatang Yang Lain Mungkin Serigala Lah Ini Semuanya Duduk Baris Di tepian Jalan Ketika Rasulullah Berangkat Menuju Menerbas Tengah Hutan Akan Di Perjalanannya Semua Binatang Dia Sedengkur Dia Hormat Kepada Rasulullah Padahal Kenal Pun Tidak Binatang Itu Seluruhnya Hormat Kepada Rasulullah Jejer Baris Di tepian Jalan Menghormati Rasulullah Melalui Jalan Tersebut Kabeng Lima Apa Nomor Lima Ini Gak Tau Ya Agak Lupa Kegeramatan Orapodom Layu Wati Kanjeng Nabi Malah Mandek Kabe Perlu Hormat Mul Yanipun Kanjeng Nabi Kabeng Lima Penggale Kanjeng Kanjeng Nabi Babar Pisan Oras Sari Senajan Tonetro Kale Hipun Ngantuk Pengen Bade Sari Nomor Lima Rasulullah Gak pernah Tidur Selama Hidupnya Walaupun Rasulullah Sangat Ngantuk Yang Melek Yang Merem Ini Hanyalah Hiriahnya Tapi Mata Batinnya Terus Nyala Tidak Pernah Lupa Kepada Allah Yang Dimaksud Tidak Tidur Adalah Mata Hatinya Kita Sekarang Ini Ngantuk Tidur Lelap Mata Hilang Merem Hati Mata Hati Juga Merem Kadang 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 Mimpi Kuntilanak Kadang Kadang Mimpi Ketemu Orang Yang Sudah Wafat Sepuluh Tahun Yang Lalu Kadang Kadang Kita Mimpi Ketemu Yang Lain Lain Rasulullah Tidak Pernah Merem Mata Hatinya Selama Hidupnya Zikir Permanen Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang dimaksud Tidak Pernah Tidur Rasulullah Tidak Pernah Ada Bekasnya Ini Pernah Terjadi Tadi Masih Di Perjalanan Dari Mekah Menuju Madinah Ada Beberapa Kali Pos Berhenti Untuk Istirahat Maka Dikata Di Tengah Padang Pasir Begitu Luasnya Beserta Rombongan Kelelahan Beserta Ontah Dan Seluruh Barang Barang Yang Dibawa Maka Rasulullah Istirahat Ketika Istirahat Maka Rasulullah Pamitan Kepada Sohabat Sohabat Yang Lain Wahai Para Sohabat Saya Akan Buang Hajat Kami Akan Menjauh Dari Kalian Rasulullah Menjauh Setelah Menjauh Pepohonan Yang Begitu Jauh Di Sana Itu Semuanya Datang Dengan Tiba-tiba Membuat Rajek Pagar Betis Pohon-pohon Datang Mengintari Rasulullah Menutup Aurat Rasulullah Ketika Itu Selesai Rasulullah Membuang Air Kecil Buang Air Kecil Maka Bumi Meledak Pecah Bumi Ini Mengo Selesai Nutup Lagi Rasulullah Beol Mohon maaf Buang Air Besar Ketika Buang Air Besar Masuk Bumi Mengkar Sebab Hajati Bon Kanjeng Nabi Kanggo Rebutan Bumi Bumi Sangat Berharap Rasulullah Untuk Memijak Dirinya Rasulullah Lewat Bumi Bergembira Rasulullah Lewat Tanaman Semua Bergembira Dibuktikan Mas Ini Salawat Al-Berjanji Kapan-kapan Dikajikan Sampaikan Kejamaah Begitu Hebatnya Rasulullah Dalam Kandungan Dikandung Ibunya Ini Pertanda Seluruh Kaum Kures Yang Punya Binatang Yang Punya Binatang Ternak Itu Sudah Ikut-ikutan Bunting Dan Mengeluarkan Siap-siap Air Susunya Sudah Gede-gede Semua Menjelang Kelahiran Rasulullah Binatang Yang Biasanya Majer Majer Mandul Tidak Pernah Melahirkan Anak Tidak Pernah Bunting Binatang Binatang Domba Ontah Sapi Semuanya Yang ada Di Mekah Al-Mukaromah Dan Sekililingnya Maka Semuanya Mengeluarkan Air Susu Bagi Betina Betina Untuk Menyambut Kehadiran Rasulullah Menjelang Lahir Korma Yang Biasanya Kering Menghijau Berbunga Dan Berbuah Seluruhnya Dan Mereka Memendekkan Diri Semua Tumbuhan Yang Mengandung Buah Lezat Mereka Memendekkan Diri Tidak Menjelang Tinggi Ketika Rasulullah Hadir Rasulullah Lahir Patung Patung Di Sekeliling Ka'bah Sebagai Patung Kebesaran Orang Orang Kafir Abu Lahab Abu Jal Dan Sekitarnya Semuanya Tumbang Tersungkur Rasulullah Lahir Begitu Hebatnya Yang Biasanya Terik Matahari Panas Menggelora Rasulullah Lahir Mendung Beriringan Semuanya Redup Bahkan Matahari Ikut Menangis Ketika Melihat Rasulullah Dilahirkan Ini kajian Kapan-kapan Kau dikasih Pak Ismail Punya tugas Menyampaikan Kejamah Itu dibongkar Dan biar Cinta Rasulullah Itu benar-benar Begitu Masya Allah Semua Alam ini Bergembira Seluruhnya Ini Mewujudkan Nomor 6 Adalah Rasulullah Punya Sifat Yang ke-6 Hajat Tipun Rasulullah Itu Untuk Rebutan Bumi Satu-satunya Manusia Yang Tidak Punya Bayangan Badan Rasulullah Ini contoh Saya berdiri Di sini Timur Itu sana Ini Timur Di sana Misalnya Jam Sembilan Pagi Saya berdiri Terkena Sinar Matahari Jam Sembilan Pagi Otomatis Bayangan Saya ada Di balik Sana Ketika 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 Matahari Ada Di sana Kami Berdiri Di sini Maka Di depan Saya Pasti Ada Bayangan Saya Rasulullah Tidak Ada Bayangannya Mau Jam 7 Pagi Tidak Ada Bayangan Jam Sembilan Tidak Ada Bayangan Rasulullah Kenapa Ini Ini Sampai Bingung Sahabat Kanjeng Nabi Tidak Bayangan Menunjukkan Rasulullah Lebih Terang Daripada Matahari Tadi Dinyanyikan Mas Vokalis Anta Samsun Anta Badurun Anta Nurun Fau Kanuri Rasulullah Itu Dibaratkan Seribu Watt Matahari Lima Watt Apakah Matahari Akan Bisa Sinarnya Mengalahkan Seribu Watt Tidak Bisa Rasulullah Seribu Watt Matahari Lima Watt Ya Seharusnya Yang Dibaliknya Matahari Ada Bayangannya Dibuktikan Dengan Apa Allah Kalau Pak Ustadz Pak Imam Berdoa Di Akhir Solat Atau Selesai Solat Terus Di Penghujung Wiritan Itu Ada Doa Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidil Awalina Wal Akhirin Sayyidil Awalin Maka Rasulullah Itu Nabi Paling Awal Sebelum Nabi Adam Muhammad Sudah Ada Sebelum Bumi Ada Muhammad Sudah Ada Sebelum Langit Dibuat Oleh Allah Muhammad Sudah Ada Namanya Nur Muhammad Nur Muhammad Sebelum Matahari Dibuat Oleh Allah Maka Muhammad Sudah Ada Ini Ini Nyambung Ini Nyambung Makanya Secara Jasad Lahir Pada Tanggal 12 Rabiul Awal Namun Ruhnya Hakikotnya Muhammad Jauh Sebelum Ada Segala Galanya Muhammad Sudah Ada Setelah Allah Allah Berkeinginan Allah Berkehendak Allah Irodah Setelah Dari Diri Allah Ada Nur Muhammad Nur Muhammad Inilah Tercipta Jagad Raya Seisinya Termasuk Bumi Matahari Langit Bulan Dan Seterusnya Lahiriahnya Secara Badan Fisiknya Tanggal 12 Rabiul Awal Yang kita Peringati Sekarang Ini Namun Hakikotnya Muhammad Jauh Lebih Awal Sayyidil Awalin Wal Akhirin Kabeng Walu Penggali Pon Kanjeng Nabi Ngarep Aremburi Podowai Penggali Pon Kanjeng Nabi Sebab Wajahi Pon Kanjeng Nabi Bingung Ngake Wongkang Ningali Rasulullah Dilihat Dari Depan Ganteng Pol Setiap Orang Melihat Memandang Iman Kepada Rasulullah Sekali Melihat Tidak Pernah Terlupakan Selama Hidupnya Rasulullah Dari Belakang Dilihat Dari Belakang Ganteng Pol Gagah Gede Duur Ruso Kuat Rasulullah Ini Sangat Sangat Tampan Sekali Ada Satu Keterangan Kitab Irshadul Aibad Menceritakan Tentang Kepribadian Rasulullah Rasulullah Diibaratkan Ndonyobunder Diparuh Berak Sigar Separuh Kesempurnaan Pada diri Rasulullah Termasuk Ketampanan Dan Kepiawayannya Dipotong Lagi Yang Separuhnya Sret Separuh Ganteng Ini Punya Nabi Yusuf Dan Yang Seperempat Ini Dibagi Wong Sak Jakad Termasuk Amerikan Anita Bacan Termasuk Sampaian Sampaian Ganteng Ganteng Sampaian Bagian dari Seperempat Dunia Didem Wong Sak Jagad 3 Milyar Manusia Ganteng Wujud Wajah Kuloh Sampaian Semua Dibagi Dari Seperempat Dunia Seperempat Milik Nabi Yusuf Setengah Milik Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Begitu Sempurnanya Rasulullah Untuk Dihadirkan Untuk Kita Sebagai Panutan Uswatun Hasana Bapak Ibu Yang Rahmat Allah Nomor Delapan Sudah Nomor Sembilan Rasulullah Punya Piawe Ketinggian Badan Ini Tidak Lebih Rendah Dari Siapapun Ini Pernah Dibuktikan Ini Kaabah Ini Pak Aiji Wismail Sangat Membuktikan Bapak Bapak Yang Sudah Haji Dan Sudah Umroh Ketika Kita Tawaf Keliling Kaabah Terima Rasulullah Tawaf 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 Berserta Para Sahabat Berserta Para Umat Di Waktu Itu Ketika Ketemu Umat Yang Pendek Kayak Ucok Babah 60 cm atau 70 cm Rasulullah bareng bersamaan beriringan Rasulullah diatasnya sedikit ketika pas barengan dengan barisan yang lain ketika orangnya tinggi 2 meter maka Rasulullah diatasnya lagi sedikit ketika ketemu orang-orang biasa maka Rasulullah juga diatasnya sedikit ini menandakan bahwa Rasulullah itu derajatnya lebih tinggi dari siapapun ini dibuktikan dan yang melihat banyak orang sohabat-sohabat yang lain menyaksikan di belakangnya ketika Rasulullah berjalan bersama dengan orang-orang yang bermacam-macam tinggi rendahnya badan maka Rasulullah diatasnya sedikit menandakan Rasulullah ini adalah lebih unggul dari seluruh umatnya karena beliau adalah pimpinan umat dan itu yang akan kita harapkan sampai nanti di hari kiamat Bapak Ibu yang dinamat oleh Allah mungkin ini yang dapat saya sampaikan pas 30 menit terima kasih ini kayak 30 cc 30 mili dan juga harus diminum sudah selesai sesuai dengan pesanan panitia baik Bapak Ibu nanti kalau kurang kita tambahkan di waktu yang lain Insya Allah semoga rasa cinta kita kepada Rasulullah bukti wujud cinta kita kepada Rasulullah bahwa malam hari ini kita adakan maulid Nabi mewujudkan bahwa kita mengenang Rasulullah maka untuk itu yang kita kenang apanya yang kita kenang kelahiran beliau begitu dahsatnya Allah memberikan kemurahan memberikan pencahayaan alam kepada dunia termasuk kita yang sekarang ditinggalkan Rasulullah 1400 tahun kita masih setia mengikuti ajarannya mengikuti ketauhidannya mengikuti pencerahan dalam agama yang beliau sampaikan sebagai seorang tablek kepada para umat dan Insya Allah kita setia kita tekun kita istiqomah memegang teguh tali tauhid kepada Allah yang dibawa Rasulullah Insya Allah kita semuanya mendapatkan berkah dunia hingga sampai keberkahan di akhirat kelahan nanti amin Allahumma amin terima kasih sekalian perhatian mohon maaf atas sekalian kurangan kami akhiri bila hitagwa lidayah waridual inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati